Permisi Bu, mobil mana yang mau diderek? Tuh, mobil yang itu Pak, derek aja, terus bawa ke tempat pembuangan sampah Loh, ini mobilnya masih bagus loh Bu, kok dibuang ke tempat pembuangan sampah, emangnya tidak sayang? Sayang gak peduli Pak, lagian itu bukan mobil saya, ini mobil orang yang selalu parkir sembarangan Mobil ini sering ngelangin jalan, udah Pak cepet, derek aja Baik Bu Aduh, parkir disini lagi, padahal udah beberapa kali aku ngomong, kenapa gak kapok? Kalau kayak gini kan jadi ngelangin jalan, mana sebentar lagi aku ada tamu Aku harus negur tuh Pak Rudy, dia gak bisa seneknya, parkir di depan rumah orang Pak Rudy, maaf ganggu, tapi bisa gak ya mobilnya dipindahin, jangan di depan rumah saya Tamu saya mau dateng soalnya, mobil Bapak nutupin jalan Nah sebentar aja kok Bu, gak bakal gangguin ini kok Bu Linda, lagi pula cuma parkir di depan, gak masalah kan? Sekali ini aja kok Bu Linda Iya, tapi ini bukan sekali dua kali Pak, memangnya Bapak gak bisa apa parkir di tempat lain Saya lihat-lihat juga halaman rumah Bapak kan masih luas, tamu saya susah parkirnya kalau begini terus Santai aja Bu, elah, bentar lagi saya pindahin kok, halaman saya mau direnovasi Bu, mau dibagusin Jadi ya, saya terpaksa nih harus parkir disini Tapi renovasinya nanti kan, bukan sekarang, terus kenapa parkir mobilnya di depan rumah sayanya sekarang? Ya ampun Bu, kenapa pelit banget sih? Iya-iya, nanti saya pindahin mobilnya Bu, cuma numpang parkir bentar kok pelit banget sih Awas aja ya, kalau mobilnya belum juga dipindahin Huh, pagi-pagi udah bikin emosi aja Kenapa Bu, pagi-pagi udah ngomel-ngomel Loh, ini kan mobilnya Pak Rudy, dia parkir disini lagi tuh Iya Pak, makanya dari tadi aku kesel banget Ini bukan pertama kalinya, dia parkir di depan rumah kita Aku udah beberapa kali negur dia, tapi tetap aja Bilangnya cuma iya, nanti saya pindahin, tapi nyatanya gak dipindahin juga tuh Ibu yang sabar ya, biar nanti aku yang tegur Pak Rudy udah mending kita masuk Banyak yang harus kita siapkan, tamu kita kan mau datang Huh, tapi ini halaman kita jadi sempit Pak Iya-iya, Bapak tau nanti, nanti Bapak yang tegur deh Boleh enggak, mobil siapa sih yang parkir di depan rumah? Mobilnya ngelangin aja, saya jadi susah banget tau cari tempat parkir Iya, sampai muter-muter dulu tadi nyari tempat parkir Kenapa parkir sembarangan gitu sih, ngelangin jalan bu? Maaf ya, itu mobil tetangga, dari tadi pagi ada disitu Sudah saya bilang, tapi masih belum dipindahin Nanti saya bilang lagi deh Emangnya dia gak punya tempat parkir di rumahnya Sampai-sampai harus parkir di depan rumah orang Kalau kayak gini kan jadi Ibu Linda yang dirugikan Bilangin yang tegas bu, jangan diem aja Kalau saya jadi Ibu Linda udah saya lapor ke Pak RT Huh, saya juga udah tegur tetangga saya Cuma ya mau gimana lagi, dia itu keras kepala Susah dibilangin Eh iya, saya sampai lupa nyediain minum Tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu minumnya Waduh, selamat datang Pak Bambang dan Bu Tias Terima kasih sudah mau datang Saya senang Pak Bambang dan Bu Tias perguncuk rumah saya Maaf ya, rumahnya agak berantakan Ah, Pak Tora ini terlalu merendah Rumah serapi ini masa dibilang agak berantakan Oh iya Pak, saya saranin ya Bapak, lapor ke Pak RT Soal mobil yang sembarangan parkir di depan rumah Bapak Tadi tuh saya kesulitan cari tempat parkir tau Saya minta maaf atas kedidaknyamanannya ya Pak Bambang Tetangga kami tuh emang sering parkir sembarangan Oh dimaafkanlah, nanti juga kan saya bicarakan dengan Pak RT soal ini Ini Bu, Pak, tehnya silahkan diminum dulu Sekalian kuenya dicicipin ya Makasih Bu Linda, jadi repot-repot gini Oh iya Bu, itu tetangga ibu emangnya sejak kapan Sering parkir sembarangan kayak gitu Eh, udah lama Bu Orang-orang kompleks ini sudah risih sama kelakuan dia Dia suka parkir sembarangan Bukan cuma di depan rumah saya Tapi di tempat lain juga Orang kayak gitu, jangan dibiarin terus-terusan Nanti dia jadi seenaknya, harus segera ditanganin Pak Rudy, ini sudah keterlaluan Kemarin saya ada acara besar Tidak ada mobil Bapak yang menghalangi jalan Bapak malah seenaknya bilang lupa Saya nggak mau tahu Pak Pokoknya, sekarang Bapak harus pindahin mobil Bapak Atau saya jual mobilnya Elah, iya iya nanti saya pindahin Nggak usah marah-marah lah Bu Linda ini Masih pagi udah marah-marah Gimana saya nggak marah? Kalau Pak Rudy aja bikin saya emosi Udah deh Pak, cepetan pindahin mobilnya Udah apa ini ribut-ribut? Masih pagi lah Bu Linda, Pak Rudy Kalian udah ribut gini aja Ini semua gara-gara Pak Rudy nih Pak Hansip Dia seenaknya parkir di depan rumah saya dari kemarin Saya jadi kesulitan mau lewat Pak Rudy ini kebiasaan banget sih Suka parkir sembarangan Makanya Pak, bikin tempat parkir sendiri yang gede Bapak kalau kayak gini terus Saya laporin nih ke Pak RT loh Alah, kalian ini cerewet banget Tenang aja, saya pindahin ke mobilnya Dasar cerewet Huh, Pak Rudy itu ya kebiasaan banget Ya makanya, saya emosi banget sama Pak Rudy Dia kira komplek ini punya dia aja kali ya Seenaknya aja kayak gitu Melesahkan warga sini Oh iya Bu Linda, saya duluan ya Dipanggil nih saya sama Pak RT ke pos ronda Itu Pak Hansip tingkahnya ada-ada aja Lah, ini mobil kok parkir sembarangan sih Saya kan jadi gak bisa lewat Ini pasti nih mobilnya Pak Rudy Kebiasaan sekali dia itu Kalau parkir selalu sembarangan Saya jadi gak bisa lewat Mana gak ada orang yang bisa bantu Bu Nonong, kenapa Bu? Eh Pak Tora, ini Pak saya mau lewat Tapi gak bisa Karena mobilnya Pak Rudy ngalangin mobil saya Ya ampun Pak Rudy Itu loh, dia selalu aja bikin susah orang lain Kemarin seharian parkir di depan rumah saya Sekarang parkir sembarangan kayak gini Ini saya gimana ya Pak pulangnya Saya harus segera pulang nih Nah itu dia tuh orangnya Eh Pak Rudy, kamu tuh parkir mobil selalu sembarangan Liat tuh Bu Nonong mau lewat Jadi gak bisa gara-gara kamu ngalangin tuh mobilnya Ya elah, santai aja lah Pak Ini saya juga mau pergi kok Lain kali jangan parkir sembarangan Saya jadi susah lewat kan Pak Rudy ini kebiasaan banget sih Iya Bu, maaf Lagian cuma sebentar doang Saya parkir di sini pelit banget sih Aduh, ini kenapa buat mobil saya pecah gini kan Itu aja kali Pak Makanya jangan suka parkir sembarangan Rasain tuh, kualat sih parkir sembarangan Kita harus melaporkan ini ke Pak RT Biar Pak RT yang langsung menegur Pak Rudy Saya setuju Bu, kita harus melaporkan ini ke Pak RT Biar dia yang nasehatin Pak Rudy Saya udah capek nasehatin dia terus Bahkan saya juga tiap kali dia parkir di depan rumah saya Pasti lama banget dipindahin ya lagi tuh mobil Eh itu dia, bukannya nanya Pak RT ya Halo Candy Eh iya Pak Tora, ada apa ya? Bapakmu, Pak RT di rumah gak ya? Ini saya mau ke rumah Ada kok di rumah Pak Tora kalau mau ketemu Bapak ke rumah aja Pak Ringan, Bapak lagi mandiin si Ramli Si Ramli itu siapa, Candy? Pelihalaannya baru Bapak Udah ya, Candy mau pergi dulu Bu, wati saya duluan ya Saya mau bicarakan masalah ini sama Pak RT Iya Pak Tora Saya harap Pak RT bisa menyelesaikan semuanya Bu Linda, saya kesel banget sama Pak Rudy Masa ya tadi pagi saya habis belanja dari supermarket Terus tiba-tiba dia parkir di depan mobil saya Jadinya kan saya gak bisa keluar Ya ampun Bu Nunung Saya pikir cuma saya aja Ternyata ibu juga Pak Rudy itu emang udah keterlaluan Kemarin dia juga parkir di depan rumah saya Mana semaleman lagi Saya kan jadi gak enak ya sama tamu saya Hah? Kita gak bisa diam aja Bu Linda Pak Rudy udah bersikap senaknya Bisa-bisanya dia parkir sembarangan Saya setuju Bu Kita harus lapor ini ke Pak RT Eh ngomong-ngomong Pak RT Kemarin saya juga ketemu sama suami ibu Dia katanya mau ngomong sama Pak RT Soal masalah ini Semoga aja bisa ada titik terangnya ya Saya udah bener-bener menguak sama sikapnya Pak Rudy Iya Bu Kemarin suami saya juga bilang Kalau dia mau ketemu sama Pak RT Kita berdoa aja ya Bu Semoga masalah ini cepat selesai Biar Pak Rudy bisa sadar Ibu-ibu ini jamunya Mau gue dinikmati Makasih ya Boyeng Hei ngomong-ngomong soal Pak Rudy Bu berapa hari yang lalu Dia juga parkir sembarangan di depan rumah saya Masa mobilnya ditaruh di depan banget Pelanggan saya kan susah jadinya mau beli Wah udah bener-bener keterlaluan nih Gimana kalau besok kita ke rumahnya Pak Rudy aja Kita langsung bilang ke Pak Rudy Jangan suka parkir sembarangan Saya setuju Bu Nunung Kalau dia parkir sembarangan lagi Kita langsung kasih pelajaran Gak bisa nih kita diginiin terus Pak Rudy keluar kamu Kita udah gak tahu lagi sama kelakuan kamu Pak Rudy cepat keluar Jangan bersembunyi ya Kita tahu kalau kamu ada di dalam Cepat keluar Hah ini kenapa sih pagi-pagi udah ribut aja di depan rumah orang Kita udah muak sama kelakuan kamu Kamu selalu parkir di depan Sembarangan tempat Kamu pikir itu tempat kamu apa Jangan saya nanya ya Pak Rudy Oh jadi kalian itu pagi-pagi dateng ke rumah saya Cuma mau ngebahas ini Ya ampun Pak Bu Receh banget Gak usah diperbesarlah Masalah sampah kayak gini Orang cuma masalah parkir doang Lagian kan saya parkir cuma sebentar Sebentar apanya Pak Rudy Kemarin-kemarin Bapak parkir di rumah saya Sampai beberapa hari Itu banggu jalan rumah saya Tahu nggak Pak Pak Rudy Tahu siap menyelesaikan masa Teripada ini Hah iya ya Pak RT Iya Buduh ibu-ibu Bapak-bapak kalian boleh pergi Dadah Saya nggak peduli apa yang dikatain sama RT tuh Lagipun cuma parkir kok dipermasalahin sampai segitunya Sekarang aku nitip mobil dulu deh disini Astagfirullahaladzim Pak Rudy ini bener-bener gak kapok ya Padahal udah diperingatin sama Pak RT Tapi tetap aja Dia nggak peduli Sekarang Mobilnya parkir lagi di depan rumah saya Saya nggak akan biarkan ini Hmm Saya punya ide nih Saya bakal telepon tukang Derek Biar mobilnya Pak Rudy nggak ada disini lagi Permisi ibu Mobil mana yang mau di Derek Tuh Mobil yang itu pak Derek aja Terus bawa ke tempat pembuangan sampah Loh ini mobilnya masih bagus loh bu Kok dibuang ke tempat pembuangan sampah Emangnya tidak sayang Saya nggak peduli pak Lagian itu bukan mobil saya Ini mobil orang yang selalu parkir sembarangan Mobil ini sering ngalangin jalan Udah pak cepet Derek aja Baik bu Loh Loh kok mobil saya nggak ada Kemana mobil saya Mobil Pak Rudy udah saya buang Siapa suruh parkir sembarangan Saya kan udah bilang beberapa kali Jangan parkir di depan rumah saya Ini masih aja terus parkir sembarangan Apa-apaan kamu Bu Linda Bisa-bisanya kamu buang mobil saya Kamu buang kemana Ya nggak tau Cari aja sendiri Ah sial Bisa-bisanya mobil saya dibuang Saya harus cari dimana nih mobil saya Duh mana sih mobil saya Katahan sih mobil saya dibawa kesini Tapi mana ya Ayo goyang lumbang Biar hati senang Pikiran pun senang Nggak lo jadi hilang Ayo goyang lumbang Semua masalah Jadi hilang Eh Cong Kamu tau mobil saya nggak dimana Eh Cong 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 Yang sompat dikit dong Kalau manggil Saya itu Pocong Bukan Cong Saya nggak tau mobil kamu Udah sana jangan ganggu saya Lagi asyik asyik nyanyi Malah diganggu Pocong jaman sekarang Ada-ada aja ya Eh eh Pocong Kamu itu kan harusnya Nakut-takutin orang Tapi kok malah nyanyi-nyanyi sih Nggak sesuai sama Job Disney Wah suka-suka saya dong Emangnya kamu siapa Kok ngatur saya Mau saya nyanyi Takutin orang Urusan saya itu mah Lagian saya tuh pengen healing Capek enakut-takutin orang terus Nggak ada takutnya tuh Orang-orang sama saya Hah gimana mau takut Dia aja warnanya pink Pocong kok nggak serem-seremnya Nggak ada Eh maksud kamu apa Jangan bodi seming ya Kamu pikir saya nggak denger Apa yang kamu omongin Hah Nggak kok saya cuma bercanda Jangan dianggap serius Udah sana Kamu ngapain lagi masih disini Jangan aku saya Saya mau lanjut nyanyi Ayo goyang lumbang Biar hati senang Pikiran pun tenang Galau jadi hilang Hah dasar Pocong biduan Warnanya pink Eh itu kayak mobil saya Eh ini mobil saya Hah syukur lah Kalau ketemu Capek-capek saya nyariin Untung aja ketemu Mending langsung bawa pulang aja deh Lah ini mobil kenapa ya Kok tiba-tiba mati gini Kelasaran tadi bensinnya Masih banyak deh Hah kenapa harus mau gok gini sih Mana jalan sepi lagi Serem jalanannya Ayo dong mobil Jangan mati Loh 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 Anginnya kenceng banget Waduh Gara-gara anginnya kenceng nih Jadi banyak sampah Aduh Mobil saya jadi ketutup sama sampah Duh Gak mungkin Ini kan mobil saya Eh mobil saya keisah ke bawah Aduh Gimana nih Aku gak bisa berbuat apa-apa Mobil kesayangan saya Kenapa jadi begini Aneh banget Jangan-jangan ini semua adalah hukuman buat saya Karena saya udah parkir sembarangan Wah sekarang saya harus pulang naik ke apa Saya juga gak tau tempat ini Ini kayaknya emang harus jalan kaki buat sampai ke rumah Selamat tinggal mobil kesayangan Eh Bu Nunung Tahu gak Tadi pagi ya Saya lihat di depan rumahnya Pak Rudy Banyak banget mobil yang berserakan Hah serius Bu Pak Rudy beli mobil banyak maksudnya Ih bukan itu Bu Nunung Maksudnya itu banyak mobil bekas Kayak mobil berkarat gitu Terus banyak banget di rumahnya Tapi saya gak tau tuh Itu mobil dari mana asalnya Kok bisa sih Bu Ya mana saya tau Terus nih ya Di depan rumahnya itu Kayak kecium bau oli gitu Pokoknya bau banget deh Itu pasti azab buat Pak Rudy Kalian tau sendiri kan kelakuannya Pak Rudy itu Gimana Bisa jadi Oh iya Katanya kemarin Bu Linda ngebuang mobil Pak Rudy Ke pembuangan sampah ya Huh Iya Bu Saya telepon mobil Derek Buat ngebuang mobil Pak Rudy Ke pembuangan sampah Lagian saya kesel banget Bu Udah beberapa kali ya kita bilangin Jangan parkir sembarangan Eh Dia malah parkir di depan rumah saya lagi Yaudah Buang aja tuh mobilnya Hehehe Itu ide bagus Bu Linda Itu jadi pembelajaran buat dia Lagian siapa suruh Parkir sembarangan Eh Ibu-Ibu Itu jangan lupa ya Diminum jamunya Saya udah buatin khusus loh Eh Iya Mbok Ini saya minum Ah Enak ya jamunya Mbok Oh iya Saya kok gak ngeliat Pak Rudy ya Atau jangan-jangan dia nyari mobilnya lagi Hehehe Bisa jadi Bu Dia kan dari kemarin nyari mobilnya terus Soalnya saya gak ngasih tau Kemana saya buang mobilnya Biarin aja lah Dia nyari sendiri Hehehe Pak Rudy pasti kelimpungan tuh nyari mobilnya Semoga dengan apa yang Bu Linda lakukan Pak Rudy bisa berpikir ya Kalau selama ini dia itu salah Kita semua risih banget sama kelakuannya dia Iya Mbok Iem Semoga aja ya Dari semalam saya jalan kaki Akhirnya sampai ke rumah juga Loh Kenapa rumah saya jadi banyak mobil rosokan begini Siapa yang bawa mobil rosokan ke rumah saya Berani banget ini Gak ada yang bawa mobil-mobil itu ke rumah kamu Semua mobil itu datang sendirinya Ini semua pasti aja buat kamu Pak Rudy Kamu ingatkan semua kelakuan kamu Pak Tora Saya minta maaf atas semua kesalahan saya Maafin saya karena saya udah seenaknya Parkir di depan rumah kalian Saya sadar kalau semua ini adalah azab buat saya Alah setelah sekian lama yang kamu alami Kamu baru sadar Pak Rudy Kemana aja kamu Padahal kan kita sudah beringatkan kamu Tapi kamu tidak mendengarkan Iya Pak saya menyesal Maafin saya Saya tahu saya salah Kalau saya bersikap seenaknya kayak gini Dan juga membuat risih warga disini Yaudah saya maafkan kamu Tapi jangan pernah kamu lakukan kesalahan kamu lagi ya Iya Pak saya janji Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi Terima kasih Pak Sudah memaafkan saya Iya sama-sama Mending sekarang kamu bersihin tuh rumah kamu Rumah kamu kotor gitu Mana bau lagi Udah-udah saya pergi dulu Saya sudah membersihkan rumah ini Tapi tetap aja rumah saya Dipenuhi dengan oli Saya nggak tahu oli-oli ini Datangnya dari mana Sekarang tubuh saya sudah benar-benar lelah Ya Allah maafkan semua kesalahan saya Saya pantas menerima semua ini Bersikap seenaknya itu emang tidak baik Seharusnya dulu saya tidak bersikap seperti itu Saya sungguh menyesal Selamat menikmati